Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Selamat bergabung kembali dengan kami di Lispika Channel Nah di video kali ini kami akan kembali memberikan update dan informasi untuk teman-teman semua yaitu seputar prakerja gelombang 13 Nah ini khusus untuk teman-teman yang sedang menunggu pengumuman resmi tentang kelolosan juga ketidak lolosan prakerja gelombang Nah di mana kabar gembiranya untuk teman-teman semua bahwasannya siang ini sudah diumumkan secara resmi siapa saja yang lolos dan tidak lolos dalam penerimaan kartu prakerja gelombang 13 ini. Nah namun ada sedikit perbedaan ternyata setelah kita cek di akun prakerja masing-masing keterangan untuk yang lolos juga untuk yang tidak lolos ini sangat berbeda dengan gelombang gelombang sebelumnya Nah hal ini akan kami jabarkan detail untuk teman-teman semua dalam video ini maka dari itu teman-teman tonton video ini sampai habis jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan khusus untuk teman-teman yang baru menemukan channel kami jangan lupa untuk di subscribe juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate seputar bantuan sosial juga tentang prakerja gelombang 14 di tahun 2021 ini untuk yang pertama kita lihat dulu tampilan bagi teman-teman yang dinyatakan lolos dalam penerimaan kartu prakerja gelombang 13 jadi ketika teman-teman login menggunakan email juga password akun prakerja teman-teman akan langsung dibawanya ke halaman video induksi ini jelas berbeda dengan gelombang sebelumnya kalau gelombang sebelumnya teman-teman akan langsung dimintanya untuk menyambungkan rekening kalau sekarang tidak sekarang langsung dibawanya untuk menonton video induksi jadi disini ada 3 video induksi yang harus teman-teman tonton video induksi pertama itu tentang tantangan dunia kerja kemudian video induksi yang kedua kesuksesan ada di tanganmu kemudian yang ketiga tentang cara memanfaatkan kartu prakerja nah jadi untuk menonton videonya ini sangat gampang teman-teman tinggal klik play pada masing-masing video dan untuk hal yang mesti teman-teman garis bawahi disini adalah kalau misalnya teman-teman sudah menyelesaikan video pertama itu otomatis langsung berpindah ke video yang kedua jadi jangan bingung ya ketika teman-teman klik video induksi kedua itu memang tidak bisa di klik karena dia memang langsung otomatis berpindah setelah kita menyelesaikan video yang pertama nah begitu juga dengan video yang ketiga kalau teman-teman sudah selesai menonton video yang kedua dia otomatis akan keputar video yang ketiga nah setelah teman-teman menonton video induksi ini teman-teman akan langsung dibawanya ke halaman dashboard prakerja atau teman-teman juga bisa langsung mengklik dashboard prakerja disitu sudah ada kartu prakerja atau nomor kartu prakerja teman-teman juga sudah ada saldo pelatihan namun belum ada sambungan rekening disitu jadi langkah pertama teman-teman adalah teman-teman boleh nyambungkan rekening dulu atau teman-teman juga boleh ngambil pelatihan dulu terserah tapi ingat ya untuk bisa menerima insentif teman-teman harus menyambungkan rekening nah bagaimana cara menyambungkan rekening yang tepat dan apa saja macam-macam rekeningnya ini sudah kami jabarkan dalam video sebelumnya jadi silahkan teman-teman tonton ya dan untuk link video sudah kami cantumkan di deskripsi nah selanjutnya untuk teman-teman yang dinyatakan tidak lolos dalam penerimaan kartu prakerja gelombang 13 ini ketika teman-teman login ke akun prakerja masing-masing tentu kembali dengan menggunakan email juga password yang sudah didaftarkan di akun prakerja teman-teman akan mendapatkan tampilan ikuti seleksi dan ada gambar kakinya terangkat satu ke atas nah itu menandakan teman-teman tidak lolos ini berbeda ya dengan gelombang sebelumnya kalau gelombang sebelumnya keterangannya adalah kamu belum berhasil kalau sekarang ikuti seleksi lagi nah teman-teman masih bisa mengikuti seleksi untuk penerimaan kartu prakerja di gelombang 14 nanti jadi jangan sedih ya karena akan dibuka kembali penerimaan kartu prakerja di gelombang 14 paling satu atau dua hari ke depan jadi jangan ketinggalan untuk informasi terupdate seputar pembukaan kartu prakerja gelombang 14 tersebut dan insyaallah akan kami informasikan selalu untuk teman-teman semua oke teman-teman semoga bermanfaat dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar insyaallah akan kami jawab untuk membantu teman-teman semua dan juga jangan lupa share agar bisa memberi manfaat bagi orang banyak nah sekali lagi kami ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lolos dalam penerimaan kartu prakerja gelombang 13 dan jangan sedih untuk teman-teman yang tidak lolos karena masih bisa berjuang untuk bisa bergabung dalam penerimaan kartu prakerja gelombang berikutnya dan untuk teman-teman yang lolos dalam penerimaan kartu prakerja gelombang 13 jangan lupa ya untuk ngambil pelatihan dan apa rekomendasi pelatihan yang cepat agar bisa segera mendapatkan sertifikat juga segera mendapatkan jadwal insentif itu akan kami jabarkan juga dalam video selanjutnya jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari kami dan satu lagi sesuai dengan prediksi yang sudah kami jabarkan dalam video sebelumnya untuk teman-teman yang kemarin mendapatkan tampilan dashboard prakerjanya sedang dievaluasi kemudian tidak ditemukan gelombang di bawahnya itu memang rata-rata pada lolos semua dalam penerimaan kartu prakerja gelombang 13 oke teman-teman saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati